Pada minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, di Jalan Lintas Barat Bengkulu, Sumatera Barat, Desa Pauterenja, Kecamatan 14 Koto, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan seorang pelajar, Ferry Irawan, 17 tahun, meninggal dunia. Seorang saksi mengatakan, kecelakaan tersebut terjadi saat mobil Mitsubishi Tronton warna orange BA 9855 RD yang dikemudikan Mustika, 41 tahun, warga. Desa LUU, Kecamatan Lubuk Pinang, melaju dari arah Sumatera Barat menuju Bengkulu dengan kecepatan sedang, pada saat tiba di tempat kejadian perkara, tepatnya di Desa Pauterenja, Kabupaten Mukomuko, tiba-tiba dari arah kanan jalan seorang pejalan kaki menyeberang jalan sambil berlari tanpa memperhatikan arus lalu lintas, karena jarak sudah terlalu dekat, si pengemudi Tronton tidak sempat mengerem kendaraannya sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas, korban. Ferry Irawan yang merupakan warga desa Lubuk Sanai II, Kecamatan 14 Koto, Kabupaten Mukomuko mengalami luka robek di kepala sebelah kiri, dari Mukomuko Metro Update TV Hidayat dan Zamheri melaporkan. Yang menyebabkan korban menyeberang dari jalan, tidak melihat ada kendaraan di belakang atau terlalu dekat, sehingga tanpa memperhatikan keselamatan berlalu lintas, korban langsung berlari, yang menyebabkan keselamatan berlalu lintas, Meninggal di tempat atau di rumah? itu rumahnya kira- rumahnya, berlari ke sini, kita lintas di rumah, dulu sedikit lam, tidak jalan, hampir ya Pak? siap Iya, dari Padang dia ke Bunggulu arahnya.